Intro 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 Yo everyone Welcome back on mahwatch youtube channel Still with me Yo Kali ini gue akan mereview jam tangan ya Nah ini dia Tadaaa 7 Friday Or 7 Jumat ya Nah yang bakal pertama gue bahas sedikit ini adalah 7 Friday dengan kode SKU P3B Strip 03 atau mungkin P series ya Nah 7 Friday ini yang yellow ini Ini terinspirasi dari racing team Dia dikonstruksi dari Iconic P series Industrial engine Kuning ini adalah simbol Dari ikatan antara Orang sama mesin Jadi ini kan terinspirasi sama racing team Movement nya dia otomatik ya dari Miota Citizen Kaliber 82S7 Untuk water resist nya dia ada di 3 ATM Jadi ini bukan jam diver No swimming no diving Power reserve nya kurang lebih ada di 40 jam Nah untuk diameternya sendiri 7 Friday ini termasuk besar Dia di ada di 47,6 mm Dan untuk ketebalan nya Nah unique nih ketebalan nya Ini gak terlalu tebal sih Cuman standar di 15 mm Lock width nya Itu setau aku kalau 7 Friday ini gede ya Dia lebih dari 24 Dia itu antara 26 ke 28 biasanya Nah untuk glass nya itu Kacanya ini masih terbuat dari Mineral kristal Tapi ada anti reflective coating nya Nah untuk case nya Dia stainless steel Kalau case back nya Atau back case Ini dia screw on Ya screw on Jadi dibaut disini ya Nah ini dibaut disini juga ada logonya Sfp3b03 Nah kalau strap material nya Ini kan inspired by the protective gear Ya jadi kayak Gear pelindung ya Yang dipakai sama riders Overall gue suka sih ini warnanya Bumblebee banget Dan untuk 7 Friday memang ada beberapa tipe Yang punya keunikan tersendiri ya Untuk ngebacanya kan Biasanya ada yang di plus ada yang minus ada yang dibagi juga Nah tapi kalau yang ini Dia dibikin sesimple itu Hanya modelnya kayak 3 hand analogs Or 2 hand analogs Disini ya Ada aksen open heart nya Terus yang Sub dial disini Itu sebetulnya adalah Second ya Tapi bentuknya dia bukan Jarum Bentuknya dia modelnya kayak piringan gitu sih Dan sisanya adalah penunjuk 24 hour Ini keren sih kalau gue bilang Simple but delivered Style nya juga oke Buat kalian yang punya pergelangan tangan kecil kayak gue Let's see Ini cocok gak masih Oke Kurang lebih kayak gini ya Gede sih Tapi karena dia luck nya hidden Terletak di dalam Apa The case nya ya Tanpa ada luck Maksudnya bukan tipe luck yang tanduk kayak gitu Jadinya dia Masih oke lah Di pergelangan Chill Black yellow nya ini gue suka banget Bener-bener sporty Nah untuk Seven Friday P3B ini Buat kalian yang mau adopsi Itu harganya kurang lebih kalian bisa ngantongin ini Di kisaran 14 jutaan Ya 14 jutaan 14 koma tapi gak sampai 14,5 sih Dan gak sampai 15 Kalian udah bisa bawa pulang si kuning ini Oke Nah sekarang gue bahas temennya Ini adalah Seven Friday juga Dari M-series ya Tepatnya SKU nya M1B02 M-series Elcaro Nah ini Elcaro itu apaan sih Nah they were Mexico Swashbuckling heroes Yang memiliki fighting skill Horsemanship Dia jago berkuda Jago berantem juga And sheer bravery Punya keberanian Yang menginspirasi Seven Friday Latest timepiece ya Jadi menginspirasi desainnya dia nih Elcaro limited Jadi dia cuman dibuat Sekitar 450 unit Worldwide Nah gue bahas movement nya dulu Itu masih sama Menggunakan automatic movement Miota Kaliber yang sama 82S7 Water resist nya juga 380M Ya no swimming No diving Power surf nya kurang lebih 40 jam Kalau lagi terisi penuh Nah akurasinya kurang lebih Di 20 detik perharinya Diameternya 47mm Dan ketebalan nya ini kurang lebih di hampir sama ya 13mm Dan untuk lock width nya itu di 28mm Jadi kalian kalau mau ganti-ganti itu pastiin ukuran strap nya 28mm Nah untuk glass nya sendiri Ini dia terbuat dari mineral kristal With anti-reflective coating Nah untuk case nya sendiri juga terbuat dari stainless steel Nah ini tadi yang gue bilang strap material nya Itu brown edge ya artinya dibikin se-edge itu maksudnya menua ya dibikin yang se-vintage mungkin Crack genuine leather Jadi kalau yang kayak gini kasar kayak crack ini bukan rusak karena emang dibuat teksturnya seperti itu Dan dia double layer terus ada off-white stitching nya Nah ini jahitnya disini off-white stitching Nah terus sama ada saddle tuck Horse saddle tuck nya itu ditaruh sini Kayak rivet juga orang bilang sih tapi ini horse saddle tuck namanya Nah yang belakang lagi disini ada red genuine leather lining with specific Mexican school pattern Jadi ada ciri khas tengkorak di Mexican yang kalau mereka biasanya ada perayaan the day of the dead kayak gitu deh Nah ini keren juga sih Dan lambangnya disini juga kaktus Eh biasanya kan lambangnya brol dunia disini lambangnya kaktus Dan di dalam dial nya disini juga ada kayak grafir ya pattern kayak batik tapi keren sih ini Nah 7 Friday M series ini adalah salah satu seri yang mungkin pertama kali gue kenal ya Pertama kali gue kenal jadi dia itu membacanya satu garis Jadi misalkan yang di tengah sini itu adalah second detik ya Yang disini adalah menitnya dan yang paling di luar sini adalah jamnya kayak gitu Jadi sebetulnya kayak baca jam digital cuman bedanya ini stylenya analog gitu aja sih Keren juga sih on hands nya di tangan gue yang 14,4 Masih keren delivered walaupun gue lebih suka yang ini ya Karena ini color nya lebih menyala ya lebih kontras Kalau ini kalau seandainya orang gak bener-bener melajarin what is Elcaro Atau itu mungkin gak terlalu keliatan banget Ya tapi it's okay warnanya keren sih Nah since ini limited edition kalian bisa bawa pulang Atau bungkus 7 Friday Elcaro ini di kisaran 23 jutaan ya 23,5 lah yang buat penyuka 7 Friday Two piece ini dua jenis ini gue sangat rekomendasiin banget ya Modelnya unik dan tadi udah gue ceritain sedikit di depan Stylenya dia itu mengusung dari apa So buat kalian disana penggemar 7 Friday di jamtahun.com kita ada dua piece ini So kalian yang mau berbulu pasti udah tau tempatnya kemana Oh iya buat kalian yang belum subscribe dan menurut kalian channel ini belum nampot kalian Aku saranin buat subscribe Terus yang udah jadi subscriber jangan lupa nyalain juga loncengnya Siapa tau di episode berikutnya kita ada surprise surprise Dan supaya kalian gak ketinggalan episode-episode terbaru dari kita Buat kalian yang punya pendapat atau pertanyaan bisa silahkan langsung tulis di kolom komen Oke i think that's all video kali ini Happy hunting everyone and happy shopping And see you on the next video Bye